Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menyambut baik minat para investor Malaysia untuk ikut membangun infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, sebanyak 11 letter of intent, LOI, telah ditanda tangani sejumlah perusahaan swasta Malaysia. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri, PM, Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan dukungannya atas pembangunan IKN Nusantara. Anwar mengatakan, dua wilayah Malaysia yang berdekatan dengan IKN Nusantara menyambut positif inisiatif pemerintah Indonesia dalam membangun Ibu Kota Negara. Lebih lanjut, Anwar mengatakan, Malaysia akan ikut dalam membangun pertumbuhan di IKN Nusantara yang tentunya akan memberi manfaat untuk Sarawak dan Sabah. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPL, Basuki Hadi Muljono mengatakan, pemerintah Indonesia akan memberikan berbagai kemudahan untuk para investor di Ibu Kota Nusantara, termasuk para investor dari Malaysia. Hal tersebut disampaikan Basuki dalam forum investasi IKN Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional, Niti, bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Basuki mengatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam market zoning pertama pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 dan yang kedua pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 telah menyampaikan kepada lebih dari 800 calon investor bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Hal itu, kata Basuki, hanya bisa diwujudkan dengan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor. Ia mengatakan, anggaran pemerintah yang dialokasikan hanya dapat mencakup sekitar 20% dari total kebutuhan investasi IKN sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, 80% akan dipenuhi melalui skema public-private partnership, PPP, pendanaan kreatif, investasi swasta, dan instrumen lainnya. Terima kasih telah menonton!